Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Andaya Darani Tami, perwakilan dari kompok 4 kelas 7-10 Di sini saya akan menjelaskan tentang LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik Di sini saya juga akan mempresentasikan tentang penjumlahan antara bilangan genap dan bilangan ganjil Di kolom pertama ada bilangan genap Bilangan genap adalah bilangan yang bisa kita bagikan dua Contohnya 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fahri dari kelompok 4 kelas 7-10 Di sini saya akan mempresentasikan tentang bilangan ganjil Di kolom kedua ini adalah bilangan ganjil Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak bisa kita bagikan dua atau tidak akan habis jika kita bagikan dua Contohnya 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kolista Omira dari kelompok 4 kelas 7-10 Saya akan mempresentasikan tentang penjumlahan antara bilangan genap dan bilangan ganjil Contohnya 6 ditambah 7 hasilnya 13 13 adalah bilangan ganjil Lalu 8 ditambah 9 adalah hasilnya 17 17 juga bilangan ganjil Lalu selanjutnya ada 10 ditambah 11 dengan hasil 21 Dan 21 juga termasuk bilangan ganjil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kautsar dari kelompok 4 kelas 7-10 Sekarang saya akan menyimpulkan penjumlahan antara bilangan genap dan bilangan ganjil Jadi kesimpulannya Bilangan genap ditambah bilangan ganjil adalah hasilnya bilangan ganjil Terima kasih kerana menonton!